Intro Setelah kemerdekaan di Prokamirkan pada 17 Agustus 1945, perjuangan untuk mempertahankannya pun dimulai. Para pejuang tanah air masih harus bertempur melawan tentara sekutu dan nikah. Di Jawa Barat, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan kaum wanita yang tergabung dalam Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Patung LASWI karya sunario yang diresmikan pada 1981 ini menggambarkan sosok perempuan muda dengan senjata di kedua tangannya. Model patung ini adalah Tuti Muhammad Amir, Kepala Brigada 1 Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. LASWI adalah kelompok pejuang yang berawal di Bandung pada 12 Oktober 1945. Mereka berkontribusi dalam beberapa peristiwa seperti membantu para pengungsi saat banjir Sungai Cikapundung 25 November 1945, terlibat dalam pengeboman Cicadas 14 Desember 1945, hingga pertempuran Bandung Lautan Api pada 24 Maret 1946. Tuti Muhammad Amir kini berusia 92 tahun. Usia boleh senja, tetapi semangatnya masih menyala-nyala. Saya mengunjungi ibu Tuti di kediamannya di Cimahi untuk mendengar kisah perjuangannya. Ternyata, rencananya angkat senjata sempat ditentang oleh ibunya. Ibu arugia, ibu-ibu kita tidak boleh, tapi kita... Terus api-apinan, tetap jadi dongengke. Ayak-yata kan tangkar. Namun itu diidinan ikut, dengan ibu aruti, jadi kita jadi ngerah. Jadi kita jadi ngerahnya. Mata, nyajung atau jung? Ya, gitu. Jadi diidinan, gitu. Ngawet-ngawet nama. Teras nama deser balad. Yang diantara, danteng, kebapak-bapak, dapur umum. Jadi itu ke Laswi. Nggak usahnya dihijikan. Selain di kota Bandung, anggota Laswi juga tersebar di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Seperti Ciamis dan Banjar. Salah satu tokoh sentralnya adalah Tika Nurwati, yang terlahir dengan nama Hoanmoy. Sebelum wafat pada 15 Juni 2022, Tika bercerita kepada anaknya mengenai tugasnya sebagai tenaga kesehatan, sekaligus mata-mata bagi pasukan merah putih di Banjar. Satu kisah yang sering diceritakannya adalah peristiwa pembantaian para pejuang pada akhir 1947. Jadi mama saya waktu itu ditugasin bahwa penduduk-penduduk di Golempang untuk mengungsi ke arah langkah pelancar ke selatan. Sementara pejuang-pejuang yang lain menghadang di Golempang. Terjadilah pertempuran dan memang, karena tidak berimbang ya, itu cuma 8 orang lawan sekian puluh orang, sehingga ya Pak Sudiro itu wafat hari itu dengan berikut dengan paman atau kakek saya, dengan disitu 8 orang. Laskar wanita Indonesia membubarkan diri setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada Desember 1949. Angga Putra, Helmi Surya Negara, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton!